Rusia dituding melakukan penjarahan pada rumah-rumah kosong milik penduduk di Kherson. Tak hanya menjara, para tentara Rusia disebut juga menyamar sebagai warga sipil untuk mempersiapkan pertempuran. Untuk Dikitawi sebelumnya, Rusia memerintahkan warga sipil Kherson untuk segera keluar dari wilayah tersebut. Hal itu dilakukan demi mengantisipasi jatuhnya korban menyusul serangan balasan dari pasukan Ukraina. Dikitawi, Kiev sedang berusaha merebut kembali kota di selatan Ukraina itu dari tangan pendudukan Kremlin. Kherson sendiri merupakan kota pertama yang berhasil direbut pasukan Rusia tidak lama setelah meluncurkan invasinya pada Februari lalu. Menurut pihak Rusia dan Ukraina, Kherson dalam kondisi gelap kulita tanpa listrik dan air selama 48 jam terakhir. Pejabat pendudukan Rusia menuduh Ukraina menyebutase, sementara pihak Ukraina mengatakan musuh membongkar kabel listrik sepanjang 1,5 km. Menyusul imbauan warga untuk mengevakuasi diri dari Kherson, Kiev menilai hal itu sebagai deportasi paksa yang termasuk kejahatan perang. Di sisi lain, Moskow mengaku meminta penduduk pergi dari sana demi keselamatan. Kherson berada di satu-satunya kantong wilayah yang dikuasai Rusia di tepi barat sungai Dnipro yang membelah Ukraina. Merebut Kherson kini jadi fokus utama bagi Ukraina. Pada selasa 8 November 2022, militer Kiev melaporkan keberhasilan serangannya di fasilitas anti-pesawat Rusia, tempat pembuangan amunisi dan penghancuran baju besi Rusia di distrik Berislav di wilayah Kherson. Dilaporkan bahwa sebanyak 32 personel militer Rusia tewas. Sementara itu, pasukan Ukraina di sekitar desa Nova Kamianka yang baru direbut kembali melaporkan ada empat serangan udara Rusia di sana. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan pada Senin bahwa wilayah Donetsk di timur masih menjadi pusat konflik dan ratusan orang Rusia terbunuh setiap hari. Kota Bahmut dan Adivka mengalami pertempuran terberat di wilayah Donetsk. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!